Halo semuanya, buat kalian yang tertarik untuk ikut iseng sengkap, kalian bisa aja langsung masuk ke grup dueling sindokap yang ada di discord dan juga ada di whatsapp. Linknya ada di deskripsi ya guys. Oke lanjut. Oke guys ini dia, telingan Vals vs Arf ya. Yang dimana Arf memakai deck Thunder Dragon dan Vals memakai deck Yosenju ya. Eh kok gini sih Yosenju feel. Oh ini gue belum setting tadi ganti akun. Oke, Axie Summon Potent Strike Bouncer ya, ini adalah Axie Summon paling broken ya, untuk saat ini asik paling broken. Nggak ya bener paling broken. Oke, dan Vals ya, wah kok gak ada namanya nih. Sorry sorry sorry, oke sekarang yang giliran Arf ya, Vals cuma ini ya, cuma mengeset satu kartu. Wuh, apakah ini trap yang mengembalikan monster ke deck, atau ke tangan, ada ketheroid. Oke, ketheroid nice. Wah, di end phase ya karena tidak, karena Arf tidak ingin men-trigger destiny drawnya dari Vals. Oke, cukup kompetitif ya, wah naik beam, langsung ke destroy ya, karena satu set kartu ini tidak bisa aktif ya. Wah, bukok mun juga sih ya, jadi pakai Cosmic Cyclone juga bisa sih, atau pakai MST atau, apa yang namanya? Cosmic Cyclone, atau lagi Galaxy Cyclone, nah, itu dia bisa. Oke, Yoshen Ju Kama 2, apakah akan di negate oleh Potent Strike Bouncer? Wah, langsung di negate aja ya, oleh Potent Strike Bouncer, dan men-inflict damage sebesar 500 damage. Oke, tapi ini nggak ke destroy ya, cuma di negate doang. Oke, langsung saja Lupin, di attack aja oleh Yoshen Ju Kama 2, dan Lupin mengambil kartu yang tadi di banish oleh dia sendiri. Oke, Yoshen Ju Kama 2 balik, balik ke tangan, return to the hand. Oke, Tanda Dragon Dark, mengambil Tanda Dragon Dark lagi, nge-discard ya, nge-discard dirinya sendiri. Dan, Yoshen Ju Kama 1, dan Yoshen Ju Kama 1, dan Yoshen Ju Kama 1, dan Yoshen Ju Kama 1. Dan, sorry, tadi ada artu gue nih, maaf kalau voicenya ada ya. Oke, Yoshen Ju Isna, apakah dia langsung little? Apakah little? Yoshen Ju Isna, itu ya, efeknya menge-draw kalau ada Yoshen Ju Monster di normal. Kalau dia kontrol normal monster, dia bakal bisa nge-draw satu artu. Apakah ada, oh, gak ada ya, ternyata. Wah, ini sungguh serius sekali ya, sama-sama main sabar dan, gimana ya? Sama-sama gak pengen nge-trigger Destiny Drawnya gitu. Gila, keren banget. Oke, The Melody. Oh, apa, aduh. Tapi kan Vals masih ada Keteroid di graveyard, dan ada, kemungkinan ada ini ya, ada Keteroid lagi disini. Kayaknya Vals bawa ini ya, bawa dua Keteroid, kalau gak salah. Atau gak ada Yoshen Ju ini, Yoshen Ju Ojam ya. Ojam ya, yang bisa special summon dan nge-reveal satu kartu gitu, bisa nge-defense lah dia. Coba kita lihat. Buat kalian yang mau liat deck-nya, deck player IC5, kalian bisa langsung aja ke blog dwellingmessindocaps.blogspot.com ya. Disitu, gue, disitu ada daftar-daftarnya. Oke, ini B2 ya, gue lagi ngeliat deck-nya, takutnya lupa ya. Oke, oh, poton srek boncernya lagi ya, ada dua, ada dua ternyata. Aduh, sorry guys. Eh, enggak deh, gak ada dua ya, tadi soalnya balik nih, poton srek boncernya. Dan charge of the light bridge gauge. Eh, mana? LRF. LRF adanya, oh dia makanya 20 ribu. Fals, kita lihat ya, deck Fals. Langsung saja diserang oleh Raiden. Fals, mana Fals? Oh, Fals bawa kita raid dua ya, sama boxing battle. Wah, apa? Kita raid-nya langsung aktif dong. Enggak mungkin tidak aktif. Wah, apakah poton srek boncernya melittle? Ada kiteroid lagi. Ya, bener aja ada kiteroid dua ya, dia. Dan itu adalah prismatic guys, gila. Prismatic kiteroid ya, mantap. Oke, sekarang draw fast. Draw fast dari, dan... Dia sini draw-nya aktif ya, ini dia. Let's go! Apakah, apakah... Tapi, RRF ada ini nih, ada spear kuribu ya, sepertinya di tangannya. Atau tidak? Kita tidak tahu apakah ini kemenangan Fals. Karena Yosenju... Ezekli, asik. Ezekli dia bisa langsung direct attack ya, ke RRF ini. Kita lihat aja ya, pertandingan seru ini. Oke, Yosenju Isna mendiscut satu kartu. Yosenju sama satu. Yosenju sama dua. Ini, pokoknya kalau Yosenju udah bawa ini ya, udah bawa, udah summon monster Yosenju monster, dia bakal bawa temen-temennya tuh. Sampai tiga. Ini kalau misalkan sampai sepuluh mah bisa kali ya. Gak mungkin, karena di Yu-Gi-O-nya sendiri pun cuma ini ya, cuma 5 ya, kalau masalah, 5 table gitu. 5 kartu field dan trap John. Monster John dan trap John. Oke, botan boncernya ter... ini ya. Ter... Return to the deck. To extra deck. Oh, extra deck maksud gue. Oke. Hmm, apakah akan meng-exy summon ke... Malevolent? Atau ke... Apa ya namanya? Yang... Itu, Stellarm Roach? Atau ke... Abyss Dealer ya, karena takutnya ada yang ngefek nih disini. Seandainya Av bawa Necro Valley lah ya, dia pasti bakal menang langsung nih. Buat lawan Tyler Dragon. Eh, dia bawa Necro Valley sebenarnya, false. Iya, dia bawa, dia bawa. Hmm, menarik nih. Wow, Malevolent atau Stellarm Roach? Malevolent kayaknya ya. Ya, benar. Malevolent-sin. Melevolent-sin. Oke. Oke, mau ban-in sini ya. Leavenir. Sampai Envast-nya. Necro Valley! Oh my god! Necro Valley guys! Langsung diserang. Ada Koriboh Spear ya. Seperti yang kita kira ada. Ada Spear Koriboh. Oh, sengit sekali ya. Sengit, sengit boy, sengit boy, boy, boy. Aduh, 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 aduh. Ini bisa langsung, bisa langsung little ya. Si Alvinnya tinggal serang Raiden. Terus, Leavenir maju nih. Tapi ada Keteroid 1 nih, disini. Belum bisa. Berarti harus summon dulu nih. Harus summon minimal satu kartu lah ya. Biar bisa little ke false. Langsung aja di battle ya. Ya, Arf juga tidak bisa berserang apa-apa ya. Ada Necro Valley bisa. Wah! Kenapa tidak diaktifkan Keteroid-nya? Wah, mungkin udah kehabisan trik kali ya. Oke, selamat Arf mendapatkan poin 1 ya. Kita lanjut ke ronda kedua. Langsung menang ya. Sih, itu ya. Itu kita tunda dulu gitu. Oke, ini kita lanjut ya ronda kedua. Dari Vals versus Arf. Sudah selain giliran Arf untuk... Aduh, MST-nya terbuang ya. Sayang sekali ini adalah spell yang meta. Yang sering dipakai di deck-deck meta sekarang untuk mendestroy kartu trap atau spell lawan. Dan ini ada di main box ya. Seperti tanky. Ini dia. Let's go tanky. Tanky ya. Kita... Ya, tanky deh. Kalah. Tanky. Tanky. Untuk mengambil 1 level 4 atau rendah ya. Level 4 atau kebawah. Level 4 kebawah. Level 4 kebawah. Warrior Beast. Oke, di-return to the hand. Apakah langsung kemenangan Vals? Wah, gak ada apa-apa nih. Apakah langsung diserang? Tidak Arf. Ah, tidak ada Spear Kuribu ya. Selamat Vals untuk memenangkan ronde kedua ini dan score Sasri ya. Kita lanjut ke ronde ketiga. Oke guys, ini dia babak penentuan ya. Bukan babak sih, ronde penentuan ya. Sebenernya match sama ronde itu sama gak sih? Gue kadang suka bingung loh. Ronde sama match itu. Oke, Vals. Eh, Arf ya. Dragon Dark. Wah, langsung di end phase. Apakah Arf mempunyai Kuribu Spear? Spear Kuribu? Atau... Hmm. Oke, langsung saya dibattle oleh Yashin 2,1 dan diterima damage-nya oleh Arf sebesar 1600 dan Tandar Dragon Dark mengaktifkan quick effect-nya untuk mengambil Tandar Dragon Dark lainnya ya. Yashin 2,1 return to the hand. Oke. Kita lihat ya, Arf. Arf sedang menyusun strategi. Wah, di-set satu kartu ya. Apakah itu Book of Moon? Atau... Melody? Aduh, ada Night Beam. Wah, Melody ternyata ya untuk mengecoh. Fals ternyata. Gila, gue ngasal tadi ada Melody set. Ternyata Melody di-set ya. Yah, kenapa tidak diserang ya? Oh, karena... Ada... Tidak mau men-trigger DC. Wah, langsung di next turn nih. Ada apa nih? Apakah nge-break semua? Match terakhir ini sungguh nge-break sekali ya. Wah, thank you. Tapi masih ada quick effect dari... Ini ya, dari Tandar Dragon Dark. Eh, nggak bisa deh ini udah... Udah di sini ya, Tandar Dragon Dark 2-nya. Oke. Apakah akan di-ex gadget summon? Atau dia langsung menyerang-menyerang-menyerang gitu aja. Apakah ada Kuribospear? Oh, tidak ada ya sepertinya. Tidak ada Kuribospear di sini. Yesenju Kama 3. Kalau misalkan Yesenju-nya Kama berhasil direct attack atau... Ya, direct attack dia bakal nge-draw 1 ya. Ada Temperance di sana. Apakah ada Kuribospear? Temperance again ya. Ada 2 Temperance di sana. Dan... Yesenju Kama Monster Return to the Hand. Dan di sini ada kartu Light. 2 Light Monster dan Dark Monster. Apakah akan men-summon Le'vionir? Sepertinya akan men-summon Le'vionir ya. Sepertinya. Tapi, apakah Faust ada Keteroid? Oh, Chest of the Light Brigade ya. Gue suka berlibat tuh. Namanya itu. Susah cuy. Oke, mengambil Raiden ya. Le'vionir disummon. Dan... Men-destroy 2 ya. 2 kartu di-vlog. Wah, dibalikin saja oleh... Trap-nya. Yesenju Sword Sting ya. Karena ya mau gak mau kan... Ini juga ke-destroy juga. Jadi, bakal aktif gitu ya. Le'vionir aktif. Dan Le'oshenju Sting juga aktif. Ini yang men-summon Tender Dragonhawk. Inilah kelebihan dari Dragon Le'vionir ya. Walaupun dia balik ke tangan atau ke-destroy. Dia bakal masih aktif cuy. Untuk mendestroy 2 kartunya. Atau ya efeknya masih aktif lah. Ya, mau gak mau. Kalau misalkan untuk menghentikan Le'vionir ya harus di-negade ya. Pake Trap. Mungkin pake Vendish Chain atau Ultimate Providence. Atau mungkin... Driver White. Oke, bener gak sih gue ngomongnya? Kayaknya bener ya. Semoga aja bener. Oke, dan ngemil lagi. Apakah Le'vionir bakal aktif lagi? Wuhh, Le'vionir ya. Wah, bukan. Eh, Le'vionir lagi. Kali ini cuma... Itu ya, gak bakal diaktifin ya sepertinya. Wah, Tanda Dragon Duo ya. Tanda Dragon Duo. Lalu langsung saja di battle. Apakah ada Keteroid disana? Ada Keteroid guys. Disana guys. Tapi Tanda Dragon Duo mengaktifkan efeknya untuk... Ini ya, menambah attack-nya. Sebesar 300. Wah, 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 wah. Bisa langsung little nih. Kalau ada Yosenju Kama 2 ya. Dia kan bisa langsung direct attack tuh. Hmm, menarik, menarik. Oke, Yosenju Kama 1 mengaktifkan efeknya. Untuk membawa teman-temannya. Yosenju Kama 2. Dan Yosenju Kama 2 memanggil. Yosenju. Yosenju Isna atau Yosenju Kama 1 lagi nih guys. Aduh, kita tebak ya. Kayaknya sih Yosenju Kama 1. Kalau nggak, Isna. Yaitu dia pilihannya. Dan Yosenju Kama 1 again ya. Jadi dia bisa mereturn... Dua kartu nih. Le'vionir terreturn ya. Oleh Yosenju Kama 1. Dan Yosenju Kama 1 mereturn Tanda Dragon Duo. Mantap sekali ya. Apakah langsung di-direct attack saja oleh Yosenju Kama 2. Dia bisa langsung direct attack nih. Tuh, mantap ya. Tapi dia cuma bisa ini ya. Setengah doang ya. Setengah attack ya. 1.800 dibagi 2 berapa guys. 1.800, 1.800, 1.800, 1.800 ya. Tadi gue lupa. 1.800, 1.800 ya. 900 damage. Ada kuribu spear disana. Langsung di-direct attack. Nice. Damage 900 ya. Selamat fast. Menapakan square 2-0. Dan masuk ke babak selanjutnya. Nice, nice. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.